hehehe oye centurion atau sword soul centurion ya deck yang dari beberapa tahun yang lalu kalian minta-minta terus tutorial kumbu nih padahal sebenarnya sudah banyak tutorialnya di YouTube ya di YouTube ruha belum ada sih karena Ruhaka main centurion eh untuk deklisnya disini kita bawa apa guys Nibiru ya Nibiru ya Nibiru buat Nibiru guys Nibiru buat apalagi ya enggak sih terus disini centurionnya kita bawa ini ya gargoyle 21 di dua pas satu namanya dua guys bawahnya satu terus disini bahwa primerah satu terus si trudea satu si owatnya tiga wajib tiga ya resipon satu wake up centurion satu kill spellnya tiga sama si palang satu untuk extra DK kalian boleh bawa legatia mau dibawa atau enggak apa-apa terus auxilia mau gak dibawa enggak boleh harus dibawa anjir karena ini cornya harus dibawa guys kalau nggak punya kalian harus ngecraft ya terus udah ya cuma dua ini aja santurion oke terus untuk sword sole disini kalian bisa bolong Yuan tiga saya satu dua juga enggak papa terus golden 12 enggak papa terus Ecclesia satu eh enggak satu deng tiga deng wajib tiga kenapa tiga karena dia cantik guys dia waifu harus bawa tiga waifu itu harus tiga ya waifu enggak boleh satu terus emergency emergency 3 sama secret summit satu terus breakout satu ya atau kalian juga bisa tambahkan protos kali ya tapi kalau semua protos enggak hati dong gausah di gausah di gausah protos ya gausah protos ya kesian nanti auxilia nya terus untuk hentrep kalian bisa tambahkan maxias blossom lah ya standar terus kalian juga bisa bawa call by the grave sama cross out ya cross out ini untuk combo di biru dan cross out ya sama inform satu untuk combo ke cross out ya atau enggak failure juga boleh oke atau itu sekalian lagi sentry guys harinya terkalian yang ngatur kan Deku udah tak ajarin terus di sini kalian juga bisa bawa Ciccow ya Ciccow 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 dua atau satu kalau satu itu kayak kurang deh dua kali ya dua terus eh long Yuan Cicceng Long Yuan ini sebenarnya nggak penting sih tapi kalau kalian punya gua bawa enggak apa-apa seradik ya terus baroni ya baroni kalian tahu lah ya gunanya baroni untuk apa terus cengging cengging gunanya untuk apa ya udah lah ya dia terlihat kuat jadi bawa aja cengging terus Crimson Dragon Crimson Dragon ini wajib ya satu aja cukup sama blazer-blazer satu boleh enggak bang jure jangan kayak orang susah bawa dua dong ngecraft cuma ur doang coy beli tamat anjir terus di sini juga ada tenyi ya terserah mau kalian bawa apa enggak terus ada Omega kalian bawa apa enggak terserah ini bisa mengurangi satu kartu di tangan musuh ya atau bisa buat apa recovery juga ya harus ya terus di sini ada typhoon typhoon terserah ya mau kalian bawa apa enggak tapi biasanya di saat-saat tertentu dia membantu banget ya terus ada juga SP Little Neck kenapa SP Little Neck karena karena anjir dek apa sekarang nggak bawa SP Little Neck guys pokoknya bawa aneh guys ini bisa jadi jimat ya ya sentuh decknya kira-kira sepertinya ya langsung aja kita masuk ke komponen biar gak kepanjangan guys untuk yang pertama disini kita membutuhkan dua kartu ya satu Muye dengan satu kartu shorchol apapun yang digunakan untuk mengaktifkan efek dari si Muye karena dia butuh shorchol atau bom langsung aja kita lakukan komponenya ya untuk ke peningin komponen kompo standar Muye lah ya token terus kita ke Jigjau aktif Muye aktif Muye aktif Muye terasatu dan Jigjau ngambil Longyuan ke tangan ya nah ini kita guna Nemo ya juga ya jenis word shorchol ya untuk mengaktifkan efek dari si Longyuan token yes nah bedanya di sini ya biasanya kan kalau udah kayak gini kita bakal summon baroni atau jengging atau siapapun ya tapi kali ini kita akan menuju ke sini ya Auxilia ya Auxila oke setelah terus efek Auxila aktif kita ambil build spellnya Oke aktifkan build spellnya aktifkan efek build spell buang satu nah itu buangan dari efek Muye tadi ya yang draw ya kalau misalkan gak ada kartu yang lain disini kita nge-set si trudea oke trudea aktif kita summon dia ya ini dinaikkan boleh enggak juga boleh karena belum kita pakai yang saat ini ya terus kita aktifkan si trudea kita mundurin dia dan kita pasang si Primera Oke Primera aktif tapi sama dia terus di sini kita klikkan si Primera ya hitungnya lo segitu di sini kita bisa mengambil si ini ya wake up ya wake up terus kita langsung pakai wake up nya untuk sama token level 8 ya di sini ya 8 di sini bisa langsung kalian aktifkan juga nggak apa-apa ya untuk efek sinkro di sini kita sinkro ke Crimson Dragon Buang gua terus keren tersebut kemudian aktif pertama ke gunakan untuk mengambil si itu ya siapa namanya sinkro Rumble dan sini efek Vincent Reiki kita gunakan untuk sumum si Cosmic Blizzard pertama begini jater ya nah ini efek pertama tapi ambil suku Rumble ya terus di sini si wake up kita kita banish ya untuk membuang si di Palang. Nah gunanya Palang ini adalah kalau misalkan kalian kena ini monster kan tiga nih kena bijirah hilang semua kan monsternya. Jadi kalian bisa banish si Palang terus HPG kalian bisa sebesar summon sinkro yang ada di kuburan. Jadi kalian bisa panggil si Ausila antara kalian pinjek bijirah terus ya. Oke terus kita end phase ya. Dan di di end phase kalian bisa pakai efek si Ausila untuk nge-set si ini ya Primera dari kuburan ya. Jangan lupa untuk toglet di on ya. Kenapa di on biar FPG selalu merespon. Nah disini kalian bisa mengaktifkan semua ya si Trudea dan Primera. Trudea aktif dan Primera aktif. untuk disini kalian wajib menaikkan level A ya. Terus kalian bisa klikkan efek Primera di chain 1 biar gak kena Ass ya. Terus si stand up di chain 2. Trudea summon. Untuk disini kalian bebas ya. Mau summon siapa air. Mau langsung ke Baron juga boleh. Mau ke siapa ini aja yang ingin boleh. Mau ke Longyuan boleh. Ke Crimson Dragon boleh. Keleketia boleh. Tapi saranku sih memilih Crimson Dragon ya. Kenapa? Karena nanti Crimson Dragon bisa berubah menjadi Cosmic Blizzard lagi. Seperti ini ya. Langsung kita contohkan saja. Ingrosokan. Kenapa? Terus disini kita bisa menambahkan si bone ke tangannya. ya. Nagani kurus banget anjay. Terus disini Crimson Dragon bisa kalian langsung aktifkan ya. Target yang level 12. Untuk summon si blazer yang kedua ya. Nah disini terserah kalian ya. Emang summon supernova boleh blazer boleh. Tapi paling bagus menurutku blazer ya. Nah jadi disini kalian punya banyak negator ya. Biasa tuh banyak guys. Terus punya Ausila juga ya. Terus TNP sekalian juga bisa nge-set lagi si ini. Sentoryan Tuyul Tuyule ya. Kalian bisa pasang Primera atau ini terserah kali ya. Jadi kira-kira untuk combo pertama seperti ini ya. Ya bermodalkan Muyei dan satu Swordsoul atau Wem ya. Untuk combo yang kedua disini kita membutuhkan satu Ecclesia dan satu Swordsoul ya. Swordsoul apapun. Karena saya suka Muyei. Jadi saya bisa bawa Muyei sebagai contoh ya. Terus kita summon Ecclesia langsung. Tersia aktif. Sini kita bisa summon Muyei. Terus Muyei aktif. Kita bisa refill Swordsoul dan semua token ya. Mirip seperti tadi pemboon ya. Kita kesini lagi. Oke tinggal. Dan sampai kebalik ya. Tidaknya ya. Nanti kena asblossom nangis kalian. Ternyata satu. Dan disini kita ambil Longyuan lagi ya. Head to hand. Oke. Terus kita summon Longyuan ya. Serta tokennya. Terus kita ke Ausila ya. Seperti tadi. Ya. Terus disini Ausila nya. Kalian bisa ambil spell. Terus spellnya aktif. Defkan efeknya. Buang satu kartu. Terus pasang si Gudea. Dia aktif. Pondi ya. Pondi tadi ya. Ini terserah ya untuk sekarang ya. Diaktifkan puling. Terus kita pasang si Primera. Primera aktif. Pondi ya. Terus si Primera aktif. Ini failnya jangan diaktifkan dulu ya. Terus disini kita bisa ambil si Wake Up. Pekup bangun bangun bangun. Anjay. Pekup langsung kita aktifkan aja ya. Bisa men-token 68. Ya. Langsung aktifkan juga gak apa-apa ini. Synchro ya. Dan juga Grimson Dragon. Grimson Dragon aktif. Bukan semua efeknya gak apa-apa ya. Sekarang level 12 untuk summon si Bizar ya. Efek pertama bisa adding si Synchro Rumble. Nah disini bedanya ya. Disini Synchro Rumble nya jadi bisa dipakai. Karena tadi kita menggunakan Ecclesia. Disini kita bisa summon Ecclesia ya. Nah karena di file ada Tuner level 4 dan non-Tuner level 6. Berarti kita bisa kemana? Iya betul. ke Moe. Moe. Moe yang dash Moe. Barone ya. Oke. Berarti disini kita punya banyak negator ya. Sebenernya gak harus ke Barone ya. Terserah kalian ya. Bisa ke Tong Yuan. Bisa ke Ceng Ying. Bisa ke Aigirin. Bisa ke... Tapi kayaknya gak bisa ke hatimu deh. Oke. Efek Long Yuan bisa diaktifkan ya. Masih jedor. Heir. Terus seperti tadi ya. Backup di Danish. Terus kita bisa buang si... Palang. Hmm... Terus apa? Terus end phase. Oke. Seperti tadi yang sama ya. Pasang si Primera. Masih jedor. Jangan lupa toggle on. Masih jedor. Kasian nanti dia nangis. Dekan kedua tuyul yang dibelakang ini ya. Oke. Jangan lupa dinaikkan level ya. Efek Primera aktif. Dan nifilnya juga aktif. Kita bisa Synchro Shogun. Tuju kemana? Ya betul. Kali ini pilihan cuma dua ya. Cuma di Synchro 12 ya. Tapi untuk kali ini kita gak kelegatia dulu. Cuma Crimson Dragon lagi. Apa Crimson Dragon? Ya tentu saja. Buat summon blazer. Disini ambil oven boleh. Terus disini Crimson Dragon ini berubah langsung jadi blazer ya. Cakep banget dan jir. Board eh. Gila boardnya unbreakable ya. Yang bisa ngebreak apa? Bijira. Makan kalian hati-hati sama bijira ya. Kalau disukai gimana bang bisa? Gak bisa. Ceriatur. Tapi berarti ini ya. Tadi model, eh model. Model Eglésia dan Mouye. Engkak Mouye sih. Satu Eglésia dan satu Swordsul doang ya. Bisa jadi board kayak gini ya. Seperti yang sangat tangguh dan unbreakable. Kalau katakan anak-anak sekarang. Untuk combo yang berikutnya disini. Kita menggunakan James ya. Eglésia dan Mouye. Sekarang kita aktifkan Emergence. Untuk mengambil si Mouye ya. Bukan Mouye coy. Taya. Kali ini bukan Mouye ya. Dia istirahat dulu. Kita sementai ya. Kita aktifkan Emergence. Untuk summon token ya. Nah disini jangan diaktifkan ya Emergence nya. Kenapa? Karena kalau kalian aktifkan nanti. Momen kalian itu dijadikan meme ya. Karena gak bisa sinkro ke-8. Langsung ke Ciccow ya. Seperti biasa. Taya. Oke hati-hati jangan sampai kebalik ini ya. Tiga dulu. Ada si Taya. Taya ini disini kita gunakan untuk menggunakan si Golden Sword Soul. Terus kita sinkro ke Ausila ya. Seperti biasa. Oke. Lalu aktif. Ambil skill sepel ya. Kayak biasa. Seperti biasa. Terus kita sinkro ke Ausila ya. Oke. kita klikkan skill sepel. Buang satu karut, di pasang. Gop. Oke. Terus kita aktif. Pasang penuh. Generatif. Makan lagi. Generatif. Gipap. Gampang lagi. Gain lagi. Gain lagi. terus stand up aktif, kita ke 12 ya kita kena aktif, bisa turis corrumble, aktif, bisa perlu marah jadi kita ke Hazard corrumble di heal, oke terus kita, jangan lupa ini dibanding lagi ya, biasanya sering kelupanya ini kalau ada kuning-kuning itu mencet aja ya guys karena kuning-kuning itu jika pemenangan ada kuning mencet ada kuning mencet ini dia itu gampang ya nggak usah diambil di sini sinkron ramblenya kita bisa gunakan langsung ya memanggil si golden tagi selesai selesai oksilatif kita bisa pasang si P merah ya bisa dimikir nanti nanti semakin tak ikan semua ya itu dia aktif beneran ini kita naikkan lagi nggak papa terus disini genera aktif setengah jika aktif bro ya menuju ke resmi pakai si trudea dan si Primera nah ini kita bisa ambil si bone di crimson breaker aktif tapi saya summon sebesar kedua ya lho terus by the golden sword apa bang sebenarnya itu bisa diaktifkan di sinkron ramblenya tapi nggak tahu kenapa kalau ada kuning-kuning itu suka mencet sendiri tangan ini jangan ya guys ya jangan menang-menang kuning langsung dipencet anjir berapa menit yang lalu adalah selalu nyuruh pencet kuning-kuning ya kayaknya begini ya untuk one card combo nggak one card combo sih satu sengah ya apa tadi emergency ya emergency sword solo bisa menjadikan board seperti ini ya mirip-mirip yang tadi sih sebenarnya di ujung-ujungnya buletnya kesini ya guys nggak bakal kemana-mana ya sering kemana-mana itu kalian guys terlalu pergi meninggalkan anjay terus untuk punya mungkin disini dulu ya kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar thank you semuanya buat yang sudah nonton sampai sini ya kalau mau request juga bisa di tulis kolom komentar ya nanti kalau nggak sibuk tak ini request-an kalian ya saya aku nggak ngerti apa yang ngomong-konek jelali dilek lho rek dari lektatemi